Intro Shalom surah yang terkasih di dalam Tuhan Senang sekali kita boleh memasuki bulan yang baru Yaitu bulan Mei Surah di bulan Mei ini gereja sedang mengadakan bulan misi Dimana selama satu bulan penuh ini kita akan merenungkan hal-hal yang berkaitan dengan misi Surah saya ingin mengawali pesan pastoral di bulan Mei ini dengan sebuah judul Yaitu antara misi dan penginjilan Surah yang terkasih di dalam Tuhan kalau kita berbicara tentang misi dan penginjilan Apa yang ada di dalam benak kita Apa yang kita pikirkan Surah kata misi sederhananya di dalam bahasa Inggris mission diterjemahkan sebagai utusan Surah misi itu adalah rencana pengutusan Allah yang kekal Untuk membawa shalom bagi dunia ini dan bagi umat manusia untuk kemuliaan namanya Saya ulang sekali lagi ya bahwa misi adalah rencana Allah yang kekal untuk membawa shalom Bagi dunia ini dan bagi manusia demi kemuliaan Allah Surah aku yang terkasih di dalam Tuhan Kalau berbicara mengenai rencana pengutusan Allah Maka kita harus bertanya Siapa yang diutus? Tentu kita ya Manusia Surah kita melihat sedikit di dalam kitab perjanjian lama Di dalam kitab kejadian pasal yang pertama Ayatnya yang ke-28 Surah ketika Allah selesai menciptakan Dunia ini dan seluruh isinya ketika semuanya sudah komplit Maka Allah menciptakan manusia Ciptaannya yang termulia itu Dan menempatkannya di tengah-tengah Taman Eden Surah apa maksud Tuhan untuk menempatkan manusia di tengah-tengah Taman Eden? Kita menemukan jawabannya di dalam kejadian pasal yang pertama Ayatnya yang ke-28 Saya bacakan bagi kita Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang merayap di bumi Surahku yang terkasih dalam Tuhan Bagian ini seringkali kita sebut sebagai amanat Atau mandat budaya Ketika Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya Ia memiliki rencana atau rancangan untuk membawa shalom ke dalam dunia itu Dan rencana itu digenapi melalui manusia Dimana mereka menjadi wakil Allah di tengah-tengah Taman Eden itu Untuk mengelola seluruh ciptaan Dan membawa damai yang dari Allah kepada ciptaan yang lain Tetapi sayangnya manusia malah memilih untuk jatuh ke dalam dosa Sayang sekali ya Adam dan Hawa makan buah yang terlarang itu Dan pada akhirnya dia dan seluruh keturunannya terikat oleh dosa Saudara berapapun manusia berusaha Manusia tidak bisa diselamatkan karena dosa-dosanya Dan manusia kehilangan damai atau shalom yang dari Allah itu Lalu pertanyaannya apakah ketika manusia terjatuh di dalam dosa Rencana Allah untuk membawa shalom atau damai ke tengah-tengah dunia itu gagal? Tidak saudara ku yang terkasih di dalam Tuhan Kita melihat Allah selalu punya rancangan yang indah di dalam kehidupan manusia Meskipun kita tahu ketika Allah merencanakan Bapak Abraham misalnya Untuk menjadi Bapak orang percaya Abraham gagal juga Bangsa Israel misalnya Malah dikatakan bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk Dia gagal membawa shalom Di tengah-tengah dunia ini malah cenderung lebih banyak menyembah ilah-ilah yang lain Tetapi saudara ku yang terkasih di dalam Tuhan Rencana Allah itu tetap selalu berhasil terlepas dari kegagalan manusia Yesus Kristus turun ke dalam dunia ini Mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dosa kita Dan sejak itulah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Memiliki shalom atau damai di dalam hati kita Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah Sudara sebagai orang yang sudah percaya kepada Allah Sudah menjadi tugas kita Untuk kemudian menggenapi rencana Allah Membawa shalom ke dalam dunia ini Sudara seperti di dalam kitab Matius Dikatakan bahwa kita itu harus menjadi garam dan terang dunia Artinya dimanapun kita berada Kita harus menjadi dampak bagi sekeliling kita Membawa hal yang positif Membawa hal yang baik Sehingga damai dari Allah itu bisa dirasakan oleh sekeliling kita Tetapi apakah berhenti sampai disitu? Tidak Ternyata Tuhan memiliki mandat atau amanat yang kedua bagi kita Secara spesifik orang yang sudah percaya kepada Tuhan Sudaraku apa mandat itu? Mandat itu tertulis di dalam Matius pasalnya yang ke-28 Ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 Disana dikatakan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa Sampai kepada akhir zaman Sudara ternyata kehadiran kita sebagai garam dan terang di dunia ini Tidak hanya membawa vibes yang positif saja Tidak hanya untuk membawa kedamaian di lingkungan kita Tetapi terlebih dari itu Kita diminta untuk kemudian menyebarkan berita sukacita itu Kita diminta untuk memperkatakan berita sukacita itu kepada banyak orang yang ada di sekeliling kita Inilah penginjilan Sudara Dimana kita menceritakan kabar sukacita itu kepada orang lain Jadi kesimpulannya penginjilan itu adalah bagian dari misi Keduanya adalah sesuatu yang tidak bisa dibisahkan Kalau misi adalah rencana Allah untuk membawa shalom ke dalam dunia ini Dan injil adalah shalom itu sendiri Maka kita mau tidak mau harus menyebarkan injil itu ke tengah-tengah dunia ini Sudahkah mari kita melihat diri kita Sudahkah selama ini kita melakukan misi di dalam kehidupan kita Sudahkah ketika kita hidup kita belajar untuk menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain Sudahkah tugas kita adalah memberitakan Kalau orang itu tidak percaya atau belum percaya Itu adalah tugas dari roh kudus Itu adalah karya roh kudus yang bisa menyelamatkan mereka Tetapi tugas kita adalah kita memberitakan tentang kabar sukacita itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Surah aku yang terkasih dalam Tuhan Kiranya melalui pesan pastoral yang sederhana ini Kita diingatkan lagi Semangat kita tentang bermisi dikubarkan lagi Mari kita menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton!